Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Dilepas Bali United, Fahmi Al-Ayubi dikabarkan merapat ke Dewa United Suara Surakarta.id Bali United FC resmi melepas Fahmi Al-Ayubi jelang melakoni laga persahabatan dengan PSS Sleman di Stadion Maguoharjo, Sleman, Yogyakarta Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022, melansir antara CEO Bali United Yabes Tanuri mengonfirmasi kabar berakhirnya kerjasama dengan salah satu penyerang sayap terbaik di kompetisi Liga 1 itu Fahmi Al-Ayubi dan Bali United sepakat mengakhiri kerjasama, mewakili keluarga besar Bali United kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama berjuang dengan Serdadu Tridatu sejak 2019 lalu hingga berhasil menjuarai Liga 1, kata Yabes berpisah jalan dengan tim Serdadu Tridatu pemain asal pasuruan itu merapat ke klub promosi, Dewa United Fahmi merupakan jebolan tim Persela Lamongan U21 tahun 2016 sebelum setahun kemudian dipromosikan ke tim senior kelebihannya dalam memiliki kecepatan sebagai penyerang sayap menjadi nilai lebih Fahmi untuk skuad Laskar Joko Tingkir pada 2017 hal itulah membuat pelatih Bali United Stefano Cugura tertarik untuk mendatangkan pemain dengan ciri khas rambut nyentrik ini pada tahun 2019 lalu terbukti, Fahmi mampu mengantarkan Serdadu Tridatu meraih gelar trofi juara Liga 1 2019 pasca pandemi, kompetisi kembali mulai bergulir pada 2021 dan Fahmi saat itu melakoni beberapa pertandingan bersama Bali United sebelum akhirnya menjalani masa peminjaman ke Persik Kediri Terima kasih telah menonton!